Sudah jalani hubungan asmara selama 4 tahun, Tisa Biani dan Duljailani kini semakin mantap membawa statusnya ke jenjang yang lebih serius. Ya, kabarnya Tisa Biani dan Duljailani akan melanjutkan hubungan asmara mereka ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat. Terbaru, Tisa Biani bahkan sudah berdiskusi dengan keluarga besar perihal rencana pernikahannya. Ditemui baru-baru ini, Tisa mengaku meminta doa untuk hubungannya dengan putra ketiga Maya Estianti tersebut. Meski begitu, bintang film KKN Desa Penari itu masih belum bisa membuka kapan tanggal dirinya melangsungkan pernikahan dengan Duljailani. Doain aja. Rahasia, jangan dibuka dulu, kata Tisa Biani dikutip dari Tribun Seleb, Jumat, 12 Januari 2024. Tisa mengakui pembahasan pernikahannya itu tak hanya dengan Dul saja. Tapi, mereka sudah membicarakannya dengan keluarga besar. Sudah ada obrolan keluarga. Cuma ya masih rahasialah soal pernikahan ini, ucap gadis berusia 21 tahun itu. Tisa Biani Azhahra pun sudah memiliki target dengan Dul, kapan mereka akan menggelar pesta pernikahan. Hanya saja yang terpenting bagi mereka adalah menjaga kesehatan. Targetnya yang penting sehat dulu, nabung, dan berkarya dulu, ungkapnya. Tisa Biani mengatakan ia bersama Duljailani masih sepakat untuk fokus menjalani karir mereka baik di akting dan musik, karena sudah banyak perencanaan karya yang akan mereka garap. Kedepan aku mau terus berkarya, lebih hidup sehat, happy lagi kedepannya bisa jadi orang yang lebih baik lagi, kata Tisa Biani. Adapun kabar pernikahan Tisa Biani dan Duljailani mencuat, setelah pengakuan Tisa yang viral di media sosial, karena mau memiliki anak di tahun 2024. Bahkan, pengakuan Tisa Biani itu pun diperkuat dengan pernyataan Maya Estianti di channel Youtube Dona Agnesia belum lama ini. Kemarin aku sempat tanya Tisa, resolusi tahun 2024 dia apa? Tiba-tiba Tisa nyeletuk mau punya anak, ungkap Maya Estianti. Kita doakan saja yang terbaik untuk hubungan Tisa dan Duljailani, sahabat Nova.